Pemirsa Kami 19 September 2024, KPU Tanjaparat menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Tanjaparat, supaya 236.997 DPT. Berbagai proses tahapan terus bergulir dilakukan oleh penyelenggara pilkada. Salah satunya KPU Tanjaparat telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Tanjaparat berjumlah 236.997. Jumlah tersebut telah ditetapkan dan dipeledokan sesuai aturan juknis yang berlaku. Dalam kesempatan ini, Divisi Data dan Informasi KPU Tanjaparat M. Ilyas membenarkan, jika daftar pemilih tetap atau DPT berjumlah 236.997. Bahkan ia memastikan bahwa proses penetapan DPT dilakukan secara cepat dan teliti, dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak terkait untuk memvalidasi data pemilih. Setidaknya dari 236.997 DPT tersebut, terdiri dari 121.850 DPT laki-laki dan 115.147 DPT perempuan. Selain itu nantinya juga terdapat DPT tambahan atau pindah milih. Terima kasih KPU Tanjaparat Mubarakat pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 bulan September tahun 2024. Alhamdulillah sudah berhasil menetapkan daftar pemilih tetap untuk Tanjap Mubarakat, yaitu sebanyak 236.997 pemilih yang terdiri dari 121.850 pemilih laki-laki dan 115.147 pemilih perempuan. Dan ini nanti juga masih akan berlanjut ke tahap selanjutnya pasca penetapan DPT ada juga nanti di tahapan DPT. Nanti kita akan melanjutkan pada proses DPT apabila ada pemilih-pemilih yang akan pindah milih dari di mana pemilih tersebut terdaftar, akan memberikan suaranya di tempat lain, sepanjang masih dalam wilayah provisional. Berarti untuk kedepannya, untuk tahapan apa lagi bang? Untuk DPT ada DPT, setelah DPT ada DPT. Berarti ini sudah final bang? Sudah final. Alhamdulillah dalam perjalanan pleno tadi, berjalan dengan kondusif, seluruh yang kita undang, menerima seluruh apa yang kita sampaikan dan kita sampaikan, dan menjadi perusahaan pleno yang pada hari ini. Meski demikian, selain telah ditetapkan DPT tersebut, setidaknya juga terdapat jumlah TPS di Tanjap Mubarakat, yakni sebanyak 592 TPS. Bahkan beberapa waktu lalu juga telah dilakukan rekrutmen KPPS, yang akan berakhir pada tanggal 28 September mendatang. Diakui Ilyas, sejumlah tahapan pilkada 2024 ini telah dilaksanakan sesuai aturan atau sesuai tahapan. Harapan besar pilkada Tanjap Barat setiap tahapan berjalan aman dan kondusif. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.